Jenaizah Lukas NMB untuk sementara disemayamkan di Rumah Duka dan Krematorium Sentosa, Jakarta Pusat pada selasa untuk penghormatan terakhir sebelum dimakamkan di Papua. Pantauan di lokasi, peti beserta jenaizah Lukas NMB tiba di Rumah Duka pada pukul 17 waktu Nisepengin Barat. Terlihat kerabat hingga keluarga dari Lukas NMB terus berdatangan ke lokasi. Nampak juga karangan bunga dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan generasi muda Kosgoro berjejar di Rumah Duka tersebut. Pengacara Lukas Petrus Bala Patiyona mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Papua untuk kepulangan jenaizah Lukas ke Papua. Rencananya, jenaizah akan berangkat dari Jakarta menuju Papua menggunakan pesawat pada Rabu 27 Desember, dini hari. Mantan Gubernur Papua 2 Periode sekaligus terpidana kasus korupsi Lukas NMB meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta di hari Selasa. Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan General TNI Dr. Albertus Budi Sulistia membenarkan kabar wafatnya Lukas NMB pada hari Selasa pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih telah menonton!